Jalan menurun adalah jalur selanjutnya, medan melalui batuan yang tersembunyi di balik semak-semak, jadi berhati-hatilah. Kita menyisir sisi bukit yang sangat menanjang, pijakan banyak terdapat batu-batu kerikil, melangkahlah dengan seluruh kekuatan, dengan liga-likus setapak untuk tiba di punggungan bukit. Baru sekitar 3 jam kami berjalan hari ini, tenaga pun masih sepenuhnya stabil. Tanjakan ini terbilang panjang, dari bawah kita sudah melihat ujung jalan yang akan kita tuju nanti. Kita menanjak perlahan dengan memperhatikan jalur di tepian batu ini. Cuaca cukup stabil. Tapi sepertinya sebentar lagi akan hujan. Selepas pos 7 tadi, gemuruh angin tak henti-henti menghibaskan dahan topohonan. Kami mengambil nafas panjang di area datar di ujung tanjakan. Kita berjalan dengan tetap tenang, meski cuaca semakin meragukan. Pemandangan terbuka terlihat di depan. Kita melewati jalan berbatu untuk kesana. Kita tiba di ujung bukit kecil yang terdapat bongkahan batu-batu lancip. Kabut tebal menghalang pemandangan saat kami tiba di tempat itu. Terdapat beberapa titik air di hutan lumut. Sumber airnya berada tidak jauh dari jalur pendakian. Cuaca berangin mengawal langkah kita di medan lembab ini. Sekitar 5 jam perjalanan, kita akan melewati prasasti dua sahabat kami yang pada tahun 2017 menghembuskan nafas di jalur pendakian ini. Kami terhenti sejenak untuk mengirimkan doa. Kita mengikuti alur setapak dengan melihat tanda-tanda jalur yang terdapat di batang pohon. Jalur hutan lumut pegunungan Mekongga memiliki medan bervariasi. Kita akan melalui jalur naik turun bukit beberapa kali. Sesekali kita menanjak terjalur, dan beberapa jalur akan menuruni jurung yang sangat menukik. Kita harus perlahan melaluinya. Bebatuannya sangat licin. Kita akan mudah tergelincir. Cuaca angin ekstrim mengancam perjalanan kami. Jalan melalui celah-celah batu yang tersembunyi di selas-sela tebing. Terdapat beberapa titik di mana kita akan menuruni jalan menurun yang dalam. Rasa takut mulai melanda saat melihat angin menerpa menggila. Kita melangkah lebih cepat. Waktu sudah begitu melalui dari target. Fisik pun goyah dengan langkah panjang yang kami ambil. Jalur hutan lumut menanjak dan berkabut cukup dingin. Kita sudah sekitar 1,5 jam lagi kita akan sampai ke puncak. Kita terhenti beristirahat di jarak masih jauh dengan puncak. Fisik tidak bisa dipaksa di situasi liar seperti ini. Saat alam benar-benar membabi buta. Semakin jauh berjalan, kumpulan lumut seakan mengawal pendakian. Waktu telah melewati tengah hari. Dan kita belum juga tiba di puncak. Di atas sebuah bukit, dorongan angin menanti menghambat langkah. Pikiran pun menghantu. Jikalau, kita akan terlambat kembali ke pos 6. Ini dia pintu gerbang Moserosoro. Pintu gerbang yang menandakan selamat datang di puncak gunung Motongga. Berada di tempat tidak jauh dari puncak Motongga. Dari sini sekitar 20 menit untuk menuju puncak Motongga. Sebuah gerbang batu sebagai penanda kita sudah memasuki kawasan puncak. Gerbang batu ini bernama pintu angin Moserosero. Kami tidak bersamaan tiba di pos 8. Saya lebih dulu berjalan untuk segera mencapai puncak. Melangkah perlahan dan hati-hati di atas cakar-cakar batu runcing. Kami terpisah sangat jauh saat mendekati kawasan puncak. Angin semakin deras bergemuruh. Sempat ada keraguan dengan kondisi itu. Tapi kita tinggal selangkah lagi. Di saat angin deras menghantam, kami tetap fokus berpijak di medan batu runcing sebelum mendekati puncak. Kami semua lengkap berkumpul di puncak di kalawaktu menunjukkan pukul 14.30 sore. Angin menghantam begitu dahsyat. Ketika tinggal beberapa langkah lagi, kita tiba di titik tertinggi puncak Mekongga. Fisik dan batin bercampur aduk. Lelah. Kedinginan. Dan pastinya kebangkaan. Langkah goyah mengakhiri perjalanan kami menggapai puncak. Suasana gemuruh badai menyambut kedatangan kami. Kondisi puncak tertutup oleh kabut dan berisik oleh terjangan angin. Alhamdulillah, tibalah kami di tujuan utama pendakian ini. Rasa syukur kepada semua pencipta. Perjalanan selama empat hari yang berjibaku dengan ketidakteraturan medan terbayar runas di puncak berbatu tertinggi di pegunungan Mekongga ini. Bagi saya sendiri, ini merupakan yang kelima belas kalinya saya berada di puncak ini. Ya, sekarang kita lagi berada di puncak Mekongga. Suasananya untuk sahabat badai. Kita diserang dari Taitai Al-Bullahi. Tim sudah sampai pada hari Minggu tanggal 12 Februari. Menurut perjalanan cukup panjang. Oke, selamat sukses untuk penelitian gunung Mekongga. Puncak Mekongga berada pada ketinggian 2.620 MDPL. Pegunungan Mekongga mempentang di atas wilayah Kabupaten Kolaka Utara dan Kabupaten Kolaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami gembira pencinta dalam Kabupaten Penawir, Kalapa dan Kontur mengadakan ekspedisi ke puncak Mekongga 620 MDPL. Sampai! 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 Kawasan puncak terdiri dari banyak bukit-bukit yang saling terpisah. Kawasan puncak didominasi oleh bongkahan batu-batu besar yang runcing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat KPMAP-NAPA yang pertama kalinya mengalalkan ekspedisi untuk melakukan berkari-kari bongkahan 2.620 MDPL. Sampai! Mosero-Sero merupakan nama bukit tertingginya. Saat kondisi cerah, kita dapat memandang bukit-bukit dan lautan lepas yang jauh di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita gabungan pencinta alam, penumpatan panah dan kendari. KPMAP-NAPA Bontur dan Muta Palat. mengucapkan bukit yang ke-76 untuk kekuatan penawai. Sukses! Sukses! Perjalanan ke puncak ini begitu banyak suka-duka yang dialami. Derasnya angin tidak menyurutkan kegembiraan saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel itu kalian bisa kembali. Terima kasih. Berkaya, terima kasih untuk yang ke-15 kalinya. Allah wabarakat! Allah wabarakatuh! Kita terlena oleh waktu. Kami seakan terlupa bahwa seluruh barang berada di pos 6. Sementara waktu sudah mendekati setengah 4 sore. Oke, untuk rating semoga nanti kita bisa menyusul. Minta maaf bisa naik berluar. Minta maaf juga apa kabar kamu kembali di Makassar. Dapat salam. Rai Rahmat kamu dapat salam balik. Rasa senang bercampur was-was kami rasakan di tempat ini. Terlebih lagi sebagian besar dari kami adalah yang pertama menginjakan kaki di puncak ini. Kasran! Janganlah kapan-kapan kita bersama dengan puncak ini. Kita setengah menyusul. Kita setengah menyusul. Kita setengah atas izinnya kami dapat tiba dengan selamat di puncak ini. Di tengah kondisi cuaca ekstrim Pada hari Minggu 12 Februari 23 Saya menampakkan kembali Kaki saya di puncak Puncak tertinggi Sekitar pukul 13.46 siang Terima kasih untuk yang Ke 15 kalinya Sukses selalu Salam Lestari Merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat setiap saya Saya mau begini Sebenarnya saya punya setan Sebenarnya api apa-apa Sukses Buat juragan Juragan Eforia di puncak harus dilupakan Kita harus beranjak segera dari tempat ini Kami kehilangan waktu Sangat banyak Semakin sore Dinggu terus merasuk Kita terus bergerak melewati Kembali jalan yang tadi kami lalui Kepanikan mulai melanda Tatkala beberapa dari kami Sudah menggigil Hari semakin beranjak petang Kami masih bergumul Dengan setapak naik turun Di antara pohon-pohon berlungut Tatkala hujan Tumpah ruah Saat menjelang malam Maka hampir tumbanglah mentalkan Kepanikan pun melanda Kami terpisah sedikit berjauhan Dan semakin lama Semakin menjauh Saya berinisiatif berjalan di depan Untuk segera mencapai pos 7 Sesekali saya berteriak ke belakang Agar rekan-rekan saya terus bergerak Jika tidak ingin kaku kedinginan Hujan deras Serta terjangan angin Ditambah dingin yang melanda Semakin membuat kami drop Dan seketika pula Tidak bisa melanjutkan langkah Saya sudah terlanjut Berlalu sendiri di depan Sambil menggigil Saya mengendap berjalan Melihat jalan yang sedikit lagi gelap Saya sudah mencapai pos 7 Sontak saya berteriak Memanggil mereka yang masih ada di belakang Namun tidak ada jawaban Ku ulang beberapa kali Namun tak ada suara balasan Tinggallah saya seorang diri di pos 7 Dengan paka yang seluruhnya basah Saya pun mencari sandaran untuk berbah Gelap pun datang Tak ada yang kulihat sama sekali Ku hanya berjuang melawan dingin Dengan memeluk erat diri sendiri Di benakku Hanya berpikir nasib Kedelapan rekanku di belakang Entah apa yang sudah terjadi pada mereka sekarang Saya bersalah Saya menjelekakan rekan-rekanku Entah bagaimana nasib mereka saat ini Tinggal aku tertahan di salah satu sudut bongkahan batu Saya tak kuasa bergerak untuk kembali menyusul mereka Alat penerangan dan perlengkapan lain Sempat ku titipkan pada salah satu rekanku Di saat hujan deras sore tadi Saya tidak bisa berbuat apa-apa Di keadaan gelap gulita Dengan seluruh pakaian basah Dalam keadaan menakutkan Saya berusaha menelangkan diri Posisi hidup saya terancam Saya hanya bisa bertahan melawan dingin Malam panjang akan ku lewati di tengah hutan sendiri Tak kusangka Perjalanan akan berakhir seperti begini Saya menanti pagi Dengan kondisi tak menentu Tak ada yang kulihat sepanjang malam Hanya suara angin yang semakin mengganas dan menggila Ku mendengar suara-suara aneh yang mendekat Aku sempat takut Tapi ketakutan sebenarnya Tak tertuju pada itu Sampai berapa lama aku bisa bertahan Halusinasi ku terlintas Kami bersembilan sudah terbucur kaku Isak tangis Menyiringi keranda kami Ya Allah Ampuni kesalahanku Pagi begitu lama datang Gelap masih belum lenyap Maka ku nanti dengan segenap doa Zikir Dan segala puja-puja bagi sang pencipta Ya Allah Berikanlah aku kesempatan hidup sekali lagi Sepanjang malam Saya menjalani waktu antara hidup dan kematian Antara pasrah Dan tetap bertahan Doaku Pagi Cepatlah tiba Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Malam tanggal 12 Februari 2023 Akan selalu menjadi catatan kelam pendakianku Aku mendapatkan sebuah kehidupan baru setelah semalam Seperti menanti kematian Bagaimana karya ini aman Mati di sini Mati di sini Hei Ada perciwi cantiku pak Hei Bagaimana nih Kedelapan rekanku bisa bertahan Dan kembali melihat mentari esok harinya Orang yang sering titip nama Hei Kau pikir bagus kan naik gunung Kau ada titip-titip nama Titip nama Memang kau orang di Awan ini saja sudah setengah mati Baru kau duduk di rumah Pas kita sampai kita kirimkan kau Kau story Hei kau tidak tahu kita di sini Benderita Om Jus Bagaimana Bagaimana Gak tahu Benderita Sepatu sudah ada yang korban Bakar Sepatu airnya dibakar Nah piring Dikasih pijat Dibakar Bisa terbakar Stainless Kami pun kembali dengan perasaan syukur Dan terima kasih atas Nyikmat kehidupan yang masih Allah berikan Bersyukurlah Hidup masih kami rai Entah apa jadinya Kalau Allah berkata lain Malam itu Ini adalah sebuah pernyatan keras Hukuman ini Masih diberi penampunan Hingga kami benar-benar sadar Atas kesalahan Kelalaian Dan kecerobohan Nikmat Tuhanmu Mana yang kau mudustakan Hidup adalah sebuah penikmatan yang indah Salam Lestari Salam Lestari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu Terima kasih telah menonton! Terima kasih.